Hai teman-teman di depan kita saat ini ada dua ekor kontaktor magnet mereknya cin dan juga Mitsubishi ini yang mereknya cin ini yang besar ini sekitar 18 amperan ya kalau ini baru itu sekitar 250.000 tapi kalau yang kecil ini lebih murah kontaktor magnet seperti ini isinya itu ada tembaganya seberapa tembaganya nanti akan kita bongkar supaya kita mengetahui ternyata di dalam magnet kontaktor itu ada tembaganya sebanyak itu disini kita lihat ada beberapa titik kontak ada satu gandengane 23 gandengane 4 5 gandengane 6 dengan sistem normally close dan juga ada dengan sistem normally open yaitu 13 dan 14 dan juga ini ada normally open juga ada normally close 123456 2122 pokok ini kontaktor magnet digunakan untuk memainkan terminal-terminal kontak utama dan juga kontak bantunya tapi bukan itu yang akan kita bahas yaitu kita membahas di dalamnya itu ada tembaganya seberapa langsung saja kita tutuhi supaya kita mengerti seberapa banyak tembaganya cap cus selamat menikmati selamat menikmati Alhamdulillah teman-teman selesai sudah pencopotan tembaga dari dua buah kontaktor merek Chin dan juga merek Mitsubishi Coba kita timbang merek Chin ini tembaganya berapa ya Wah lumayan juga ini kontaktor Chin mengandung tembaga sebanyak 61 gram ini Coba untuk kontaktor yang Mitsubishi yang agak kecil tadi berapa Wah 52 gram ini lumayan juga Terus ada juga besinya Karen yang berbentuk uruf E ini dan juga ada juga yang berbentuk uruf E juga ini Coba kita timbang besinya berapa 142 gram besinya Coba yang besar berapa 196 gram ini Oke sekian teman-teman informasi tentang tembaga yang kita dapatkan dari dalam kontaktor merek Chin dan juga merek Mitsubishi ini Semoga video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati